Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Arce Aquila Nah ini kemarin di modem E5577 CS603 Atau yang Slim 2 Ini buat teman-teman kemarin yang install Frameware OpenB1 Ini tampilannya begini Di layar Itu keliatan SSID dan password Ini nanti bisa dihilangin Cuma yang nongol hanya Simbol operator aja Jadi teman-teman yang mau ilangin SSID dan passwordnya bisa Disini pakai Total commander buat Ngedit WPUI nya Oke langsung ke Layar laptop Buat di awal buka Huawei Toolbox Disini klik aja the book The book Buat keluarin port Nah ini portnya sudah keluar Ini sudah keluar Lalu klik refresh Terus connect Selanjutnya Masukin script ini di YW Toolbox Jika sudah langsung aja klik reset Ini modem akan ngerestart Ngerestart ulang Tunggu aja sampai menyala Oke ini modem sudah nyala ya Selanjutnya masuk ke Putih Disini buka Internet Ini pilih yang internet Terus masukin ip modem Di 192.168.8.1 Ini sudah masuk ke internet Ini internetnya di password Dan harus login Jika teman-teman sudah berhasil Login ke internet Selanjutnya Masukin script Yang ini Sebentar Ini kayaknya ada yang kurang Beli scriptnya Sudah berhasil Terus ke Keluarin Keluarin dulu putihnya Terus buka lagi Masukin ip kembali Disini Terus login lagi Di internetnya Di internetnya Ini terus Kembali masukin Script Buat akses ke Total commander Selanjutnya Buka total commander Buka total commander Disini Klik 3 Masuk ke FTP Lalu Connect Ini teman-teman Ini teman-teman Kalau mau Ganti passwordnya Dengan logo Bintang Jadi password Di Di layar ini Nggak Nongol ya Dia jadi nongolnya Logo bintang Itu bisa diganti Di sini Masuk ke App Terus ke Webroad Selanjutnya Ke web App Terus ke Common Lalu ke Config Terus di sini Cari Wifi Ini dia Wifi Terus ke Config Di sini Edit Cari 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 di sini Yang OLED Passport Ini Ini angka 1 Diganti aja Dengan angka 0 Terus Di Save Selanjutnya Ke Configure Ini SSID 0 Diganti Angka 1 Selanjutnya Save Terus Kalau Mau Mengganti Ukuran Mau Mengganti Ungkuran Font Di Layar Itu Bisa Masuk Ke App Selanjutnya Ke Webroad Terus Web App Terus Ke Common Terus Ke Config Oh Salah Disini Config Terus Di OLED Cari Cari Aja OLED Ini Dia OLED Cari Ke Version Di Disini Dynamic Selanjutnya Edit Oke Cari Yang Tulisannya Font Ini 0 Diganti 2 Lalu Save Selanjutnya Selanjutnya Mau Ngilangin SSID Dan Password Di Layar Disini Kan SSID Dan Password Tampil Di Layar Terus Kalau Mau Dilangin Masuk Ke App Terus Ke Config Selanjutnya Ke OLED Terus Ke Config Disini Edit Aja Ini SMS Enable Diganti 1 Oh Sebentar Ini Diganti 1 Terus Ini Diganti 0 Lalu Save Terus Teman-teman Kalau Mau Hilangin ID Cellular Itu Kan Ada Yang Apa Namanya Disini Sebentar Nah Ini Kan Ada Sinyal Kuat Ini Bisa Dihilangin Ini Masuk Ke PP Terus Ke Web Rob Selanjutnya Ke Web App Ke Common Terus Ke Config Disini Cari Network Code Ini Dia Terus Di Operator List Ini Diedit Ini Saya Sudah Siapin Operator List Ini Dicopy Saja Lalu Dipaste Ke Tadi Dimana Tadi Di Disini Ini Diganti Terus Dipaste Disini Diganti jika udah selesai lanjutnya di save Oke ini udah selesai total commander bisa dikeluarin lalu masuk ke pengaturan webui selanjutnya ke sistem kita reset default modem lagi restart ditunggu aja sampai selesai kita lihat apakah ada perubahan atau enggak oke ini udah ganti tampilan layar disini hanya logo 3 saja nggak ada SSID dan password terus di menu di info depis itu passwordnya hanya logo bintang jadi kalau mau connect itu harus lihat password yang disini di layar sudah berubah menjadi logo bintang dan di depan ini hanya logo operator saja dan di webui sendiri sudah nggak ada tulisan 3 sinyal kuat disini hanya logo 3 dan jte buat teman-teman yang mau merubah tampilan modem ya bisa dipakai caranya jadi tampilannya seperti ini ya dan passwordnya pun berubah menjadi logo bintang Oke sampai disini semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe like and comment bila perlu di share biar bisa berbagi tutorial dengan teman-teman lainnya Oke sekian dan terima kasih selamat menikmati